Polres Blitar Kota membekuk dua pengedar narkoba. Dari kedua pengedar ini, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 379 gram dan 565 butir kapsul ekstasi, senilai 1,5 miliar rupiah yang disimpan di dalam lampu senter. Polres Blitar Kota menangkap dua pengedar narkoba, usai mengambil sebuah paket berisi senter di Jalan Kalpataru, Kota Blitar. Saat diperiksa, isi senter tersebut ternyata narkoba jenis sabu seberat 379 gram dan 565 butir kapsul ekstasi, senilai 1,5 miliar rupiah. Pengedar narkoba yang diketahui adalah warga Jakarta dan Depok itu mengaku kepada polisi hanya disuruh mengambil paket dengan upah 2 juta rupiah. Mereka datang dari Jakarta ke Blitar dengan naik bus dan sempat bermalam di sebuah hotel. Polisi kini tengah mendalami temuan narkoba tersebut. Sedangkan kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kedua pelaku ini berangkat dari Jakarta naik bus atau suruhan seseorang untuk mengambil barang di wilayah Blitar Kota. Naik bus sampai di Blitar, di Blitar menginap di salah satu penginapan. Setelah itu naik gojek mengambil barang ini dengan sistem ranjau dan setelah mengambil, Polisi Bitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba, dilakukan penghadangan, dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diumumkan barang bukti. Sebelum saya sampai.